Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya salah satu perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan program sederhana Project Lightning dengan tema program penyedia jasa laundry tugas dari mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen pembimbing Bapak Hasan Basri Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 10 Yang pertama Alpito Gilang Ramadan Yang kedua H.D. Imron Saputra Dan yang ketiga saya sendiri Caca Handika Dan yang keempat Juhita Lusiati Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara H.D. Imron Saputra yang akan menjelaskan program tersebut Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ade Imron Saputra akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan Saya akan membuka program tersebut Nah, ini adalah tampilan awalnya Di sini kita diminta untuk memasukkan nama pelanggan Misalkan saya masukkan nama saya sendiri H.D. Terus nomor antrian pelanggannya Misalkan nomor antrian nomor 2 Nah, kemudian di sini muncul Atau tertera kode jenis cucian Serta harga per kilogram Nah, kemudian di bawahnya Dia meminta banyaknya jenis cucian Misalkan saya akan melondri 2 jenis cucian Yang pertama, nah dia diminta kode cucian Yang pertama itu saya misalkan masukkan kode A Yaitu pakaian Kemudian diminta untuk menuliskan Atau memasukkan banyaknya jenis cucian A Misalkan saya melondri pakaian sebanyak 2 kilogram Kemudian diminta jenis yang kedua Misalkan saya yang kedua akan mencuci karpet Yaitu dengan kode E Saya masukkan kode E Diminta banyaknya misalkan banyaknya 4 kilogram Nah, kemudian di sini muncul hasil akhirnya Yaitu hasil dari yang kita pilih Yaitu ada nomornya, jenis cuciannya Ada harga per kilogramnya Kemudian banyak cuciannya Serta jumlah-jumlahnya Nah, di sini ada pakaian Harga per kilogramnya 16 ribu Saya masukkan tadi 2 kilogram Jadi totalnya 32 ribu Yang kedua ada karpet Dengan harga per kilogramnya 25 ribu Dengan banyaknya Yaitu 4 kilogram Total harganya 100 ribu Jadi jumlah totalnya 132 ribu Terdapat diskon sebanyak 15% Yaitu 19.800 Jadi total yang harus saya bayar Sebanyak 112.200 rupiah Oke, sekian penjelasan dari program yang saya buat Program yang kelompok 10 buat ini Untuk selanjutnya akan dijelaskan Bagaimana pembuatan dalam Pembuatan atau sintak fungsi dari program Yang kita buat Kemudian akan dijelaskan Untuk selanjutnya Akan dijelaskan oleh Saudari Juhita Saya Juhita Lusiati Akan melanjutkan presentasi dari program ini Yang sudah dijelaskan oleh Ade Imran Saputra sebelumnya Pada studi kasus ini Kami menggunakan beberapa fungsi Di antaranya Yaitu Fungsi append Fungsi while Fungsi if, elif, else Dan formatting Yang bisa dilihat di tampilan program ini Untuk yang pertama Ada fungsi append Yaitu Fungsi yang digunakan Untuk menambahkan data Dalam sebuah array Yang kedua Ada fungsi perulangan while Dalam bahasa pemrograman python Perulangan akan berjalan Ketika kondisi bernilai benar atau true Untuk menghentikan perulangan Kita harus membuat kondisi tersebut Bernilai salah atau false Yang ketiga Fungsi if, elif, else Kondisi ini adalah Sebuah struktur logika program Yang didapat dengan cara Menyambung beberapa kondisi if, else Menjadi sebuah kesatuan Jika kondisi pertama tidak terpenuhi Atau bernilai files Maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya Dan yang terakhir Fungsi formatting Yang digunakan untuk mempermudah dalam mencetak data Ada dua cara atau style formatting di python Yaitu dengan style lama Dan dengan style baru Style lama menggunakan tanda persen Sedangkan tanda bar Style baru menggunakan metode format atau dalam kurung Sekian presentasi dari saya Untuk penjelasan selanjutnya Akan dijelaskan oleh Alpito Gilang Ramadhan Oke, saya Alpito Gilang Akan menjelaskan sebuah floor chart Dalam program yang kita buat Floor chart atau bagian alir adalah Sebuah gambaran dari hasil pemikiran Dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer Karena setiap analisa Dan akan menghasilkan hasil yang bervariasi Antara satu dan lainnya Karena itu begitu secara garis besar Setiap perancangan floor chart selalu terdiri Dari tiga bagian Yaitu input, process, dan output Bisa dilihat di layar Di sini program kami Floor chartnya seperti begini Dengan memulai Di awal meminta memasukkan nama pelanggan Selanjutnya memasukkan banyak jenis Setelah memasukkan banyak jenis Langsung memasuki Ketempat Jika benar Akan langsung di direct ke jumlah Dan jika salah Akan meminta mengulang Masukkan banyak jenis Setelah memasuki Masukkan jumlah Akan langsung diproses Yaitu perhitungan harga total Sama dengan jenis barang Dikali berat barang Dikurangi diskon Lanjut Cetak hasil Dan selesai Sekian floor chart dari Kelompok kami Sekian presentasi dari Kelompok 10 Apabila ada kekurangan Dan kesalahan Kami memohon maaf Yang seikhlas-ikhlasnya Untuk selanjutnya Barangkali Ada pertanyaan dari teman-teman Yang ingin diajukan Mungkin bisa Langsung di Komentar di bawah sini Oh iya Untuk sebelumnya juga Saya mohon maaf Karena Ada salah satu Teman saya Caca Yang terpaksa Harus pulang lebih awal Dikarenakan ada Urusan mendadak Oleh karena itu Mungkin Masih banyak Kekurangan-kekurangan Dari presentasi kita Dari kelompok kita Saya ucapkan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam